Pemirsa ASN di lingkungan kemenak Lubuklinggau sangat sumringah. Seperti Ria, Tata Usaha Keuangan MTS Negeri Kota Lubuklinggau mengaku bangga bisa mendapatkan penghargaan satya lancana karya yang satya saat perayaan Hari Amal Bakti ke-76 di Gedung Embun, Semimbar. Perayaan Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang mengusung tema transformasi umat yang dilaksanakan di Gedung Embun Seminar STKI PPGRI Kota Lubuklinggau. Senin pagi 3 Desember 2022 berlangsung sangat meriah. Dalam acara HAP ke-76, pihak Kementerian Agama Kota Lubuklinggau memberikan penghargaan satya lancana karya satya kepada ASN yang telah mengabdi selama 10-20 tahun. ASN yang menerima penghargaan satya lancana pada HUD ke-76 ini sebanyak 15 orang. Satu orang yang masa kerjanya 20 tahun dan untung 14-nya untuk masa kerja 10 tahun. Tata usaha keuangan di MTS Negeri Kota Lubuklinggau, Ria yang mendapatkan kesempatan untuk menerima penghargaan satya lancana karya satya mengaku sangat bangga karena mendapatkan penghargaan dan harapannya semoga kemenang Kota Lubuklinggau semakin sukses dan maju. Ia berharap semoga pandemi segera berlalu. Nama saya Ilya, saya dari MTS Negeri Kota Lubuklinggau sebagai penata laporan keuangan. Saya mendapatkan satya lancana 10 tahun. Perasaannya senang, bahagia, bangga karena bisa mendapatkan penghargaan ini. Kedepannya semoga Kementerian Agama makin sukses, semakin maju, semakin aman, dunia semakin aman, semoga kita semua semakin sehat, semoga pandemi ini cepat berakhir. Itu untuk jumlah yang mendapatkan penghargaan berapa orang, Bu? Yang mendapatkan penghargaan satya lancana berjumlah 15 orang, satu orangnya untuk 20 tahun dan 14 orangnya untuk 10 tahun. Kriteria dapat penghargaan itu, Bu? Kriterianya untuk masa kerjanya, masa kerja 20 tahun dan 10 tahun.